Pada soal ini, untuk menyelesaikannya, maka langkah yang pertama kita akan menentukan titik potong dari kedua garis tersebut. Kemudian di sini kita menggunakan konsep, yaitu persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, di mana M di sini merupakan gradien dari persamaan garis tersebut. Kemudian syarat dua garis tegak lurus yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Dan persamaan garis yang melalui sebuah titik, yaitu X1 dan Y1, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di sini, pada persamaan garis yang pertama, yaitu X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita ubah persamaan garisnya menjadi X ditambah 2Y sama dengan negatif 1. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0, kita ubah menjadi X dikurangi Y sama dengan negatif 5. Ini sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan menentukan nilai X dan Y dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Di sini kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan menghilangkan variable X dan karena di sini nilainya sudah sama dan tandanya positif, maka di sini kita kurangi. Sehingga diperoleh 3Y sama dengan 4, nilai Y sama dengan 4 per 3. Kemudian kita substitusi nilai Y ke persamaan yang kedua. Diperoleh X dikurangi Y sama dengan negatif 5. X dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif 5. Nilai X sama dengan negatif 5 ditambah 4 per 3. X sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 3. Diperoleh negatif 15 ditambah 4. Diperoleh nilai X sama dengan negatif 11 per 3. Sehingga dari sini diperoleh titik potong dari kedua garis tersebut, yaitu negatif 11 per 3 dan 4 per 3. Kemudian karena di sini tegak lurus, garis X dikurangi 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Maka di sini kita akan mencari gradien dari garis X dikurangi 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Persamaan ini akan kita ubah menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Dari sini diperoleh X ditambah 1 sama dengan 2Y. Atau nilai Y sama dengan X ditambah 1 dibagi 2Y sama dengan setengah X ditambah setengah. Diperoleh M sama dengan setengah. Karena tegak lurus syaratnya yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka untuk M1 di sini sama dengan setengah. Sehingga setengah dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 2. Sehingga dari sini persamaan garis yang melalui titik potong. Di sini untuk titik potong sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Maka diperoleh Y dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif 2 dikali X dikurangi negatif 11 per 3. Y dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif 2 dikali X ditambah 11 per 3. Y dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif 2 dikali X dikurangi 22 per 3. Untuk mempermudah kesemua ruas kita diperoleh 3Y dikurangi 4 sama dengan negatif 6X dikurangi 22. 3Y sama dengan negatif 6X dikurangi 22 ditambah 4. 3Y sama dengan negatif 6X dikurangi 18. Atau 6X ditambah 3Y sama dengan negatif 18. Karena di sini akan memotong sumbu X pada titik. Maka memotong sumbu X yaitu jika nilai Y sama dengan 0. Maka dari sini diperoleh 6X ditambah Y di sini kita ganti dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan negatif 18. 6X sama dengan negatif 18. Nilai X sama dengan negatif 3. Sehingga di sini titik potong yaitu diperoleh negatif 3 dan 0. Sehingga akan memotong sumbu X pada titik negatif 3 dan 0. Jawaban dari pertanyaan di samping adalah E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.